Terima kasih. Terima kasih. Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi salah tingkah di dekatmu. Awalnya biasa, tapi lama-lama jantungku bergetar pas kau tetap aku. Mungkin kena kita terbiasa, jalani setiap hari bersama. Lalu ku jadi suka. Awalnya biasa, tapi lama-lama cuma ada. Kamu di hidupku, oh awalnya biasa. Tapi lama-lama ku selalu menunggu pesan dari kamu. Mungkin karena kita terbiasa, jalani setiap hari bersama. Lalu ku jatuh cinta. Awalnya biasa, tapi lama-lama jadi. Jadi tak biasa melihatmu. Oh awalnya biasa, tapi lama-lama jadi salah tingkah. Pas kau tetap aku. Mungkin karena kita terbiasa. Jalani setiap hari bersama. Lalu ku jadi suka. Ku jadi suka. Oke, kali ini gue barengan sama Lutfi Aulia. Atau biasa dipanggil UPI. Universitas Persada Indonesia. Lutfi Aulia nih, sebenarnya gue pernah ketemu sama UPI pada saat kita ke Makassar. Oh iya. Yang Mas bilang. Inget kan lo? Inget gue. Iya, itu ada gue pertama. Tapi gue gak pake topi deh. Pakai, pakai. Tapi topinya beda saat itu. Banyak topinya. Oke. Pi, makasih banyak. Udah mau mampir ke Ruang Dengar Setuja. Di sela-sela waktu berpuasa. Kacau, tapi gak apa-apa. Semoga teman-teman yang nonton, puasanya lancar ya. Ya, betul. Kapanpun waktu yang lo tonton, lo mau nonton pagi, siang, sore, malam, di waktu bulan Ramadhan ataupun enggak. Semoga kalian sehat ya. Yang penting itu sekarang. Tapi kalau boleh, mungkin dari teman-teman yang nonton gue rasa udah banyak yang kenal lo. Tapi siapa sih seorang Lutfi Aulian? Kalau bisa dijelaskan. Siapa ya? Gue... Gue ngomongnya apa ya? Gue juding sih sebenernya. Kalau sekarang mungkin Karl lebih sering di musik jadi... Musisi. Musisi ya? Tapi ngedarik juga sering gitu. Video klip. Oh, gila. Udah bisa nyanyi. Bisa ngedarik video klip. Kemudian lo juga pernah ikutan musikal ya? Oh iya bener. Drama musikal ya? Iya kan? Bener kan? Lo bisa acting juga berarti. Berarti ya bisa dibilang... Upi ini kalau kita... Satu kata seniman. Oh iya bener. Seniman ya? Seniman. Setuju dong? Bener-bener. Tapi lo berat gak sih mengemban kata seniman? Berat sih. Makanya gue bingung gue tuh... Gue bingung kayak ngomong diri gue tuh apa ya gitu. Ya tapi ya apapun yang lagi lo kerjain ya udahlah ya. Dinikmatin aja ya. Oke, Fi. Tapi kalau boleh tau... Sebenernya awal mula karir seorang Lutfi Aulia ini bermula dari mana sih Fi? Gue itu dari... Gue dari Youtube. Jadi dulu tuh waktu SMA gue sejak 2010. Itu tuh gue ngebuat konten di Youtube waktu itu. Waktu itu Youtube belum se... Yang horror ya? Oh bukan. Itu bukan lo ya? Itu gue tapi bukan. Oh bukan. Jadi dulu tuh SMA gue ngebuat. Jadi bareng temen-temen gue gitu. Kayak buat film dan segala macem. Tapi kita gak buat stop motion waktu itu. Jamannya lagi. Jamannya stop motion. SMA. SMA. Itu 2010 lah. Oh iya. Belom rame lah ya. Belom rame. Jadi gue gak tau kayak... Gue harus ngasih video yang gue buat ini kemana ya. Untuk ditonton sama orang-orang. Gak mungkin gue bawa ke sekolah. Eh guys. Gak mungkin ya. Gak tau ya. Gak tau ya ada Youtube nih. Akhirnya gue taruh video ternyata... Oh ada yang nonton ya. Kayak sekitar 10 ribuan gitu. Itu kayak udah happy banget gitu. Ada yang nonton 10 ribuan orang. Iya lah. Saat itu masih sepi juga. Terus akhirnya dari situ... Ngebuat... Shot film horror itu. Itu tuh... Channel Youtube yang baru. Terus itu baru karena... Tugas dari kampus. Jadi ada tugas dari kampus. Dan disini gue buat film waktu itu. Apa? Badan magrib. Waktu magrib. Jadi pertama kali gue buat film horror pendek yang emang... Gara-gara disuruh kampus. Jadi akhirnya ya udah gue ikutan. Nah itu... Itu salah satu yang... Short movie menurut gue yang... Kita... Kita tau lah sama-sama tau yang... Makmum. Nah iya bener. Makmum. Kemudian ketika kalo lu nonton makmum pasti tuh ada irisannya tuh. Oh ada. Iya kan. Langsung waktu magrib apa segala macem. Nah itu... Itu the best sih menurut gue. Ya iya. Nonton sekarang kayaknya gue agak... Tapi... Tapi lu gak nyangka karena akan ditonton segitu banyak. Gua gak tau gak. Iya kan. Sebetulnya bakal ditonton segitu banyak sebenernya. Jadi kayak... Yaudah gitu. Oke. Berarti emang awalnya lu... Iseng-iseng gak sih? Iseng-iseng. Jadi emang bener-bener sama sekali. Karena gua gak dibolehin orangtua gua untuk... Ke dunia film gitu. Maksudnya kayak... Buat film gitu-gitu gak boleh. Karena waktu itu... Lu sampe masuk kuliah film pun gak boleh. Jadi kayak... Ya emang kalo udah lulus lu mau jadi apa gitu. Terus gue juga... Ya damat gue juga... Ya jadi secara darah sih gitu. Ya kan penting banget gitu untuk... Ya orang tua jadi kayak... Udah oke. Gue ngikutin aja. Masih sulit untuk ngejelasinnya gimana ya? Iya. Kalo dari abis kuliah film... Ini mau ngapain nih? Sutradara tuh ngapain nih? Gitu. Karena mungkin belum... Gak nyampe kali ya. Iya, iya, iya. Akhirnya lu kuliah apa? Akhirnya gua kuliah DKV. Jadi gua nyari... Apa yang ada filmnya walaupun satu semester. Oh... Lu kuliah di mana sih, Bi? Di BINUS. Oh di BINUS? Angkatan berapa? Angkatan 2011. Oh junior gua berarti. Lu berapa sih? Gua sih BINUS tuh. Gak lah. Gua kan gak cocok sih BINUS. Gak lah. Gua UI. Gua UI. Universitas IISIP Jakarta. Gua UI. Gua UI. Gua UI. Gua komunikasi. Tapi ya ngeliat sepak terjang lu sekarang ya, Bi kayak... Gua meh sih pada saat kita ke Makassar saat itu. Jujur gua gak tau nih. Ketika... Teman kita Mas Gilang bilang ini. Lu Ciaulia nyanyi. Siapa ya? Gitu. Gua kan gak tau gitu kan. Saat itu gua masih menjadi seorang MD Radio. Jadi kayak... Ini siapa ya? Kok gak masuk radar gua nih nama ini? Gitu. Oh ternyata... Wow. Banyak juga nih followersnya gitu kan. Oh ternyata dari sana berangkatnya gua cek. Oh ternyata YouTube segala macem baru lu nyanyi. Nah... Dari YouTube. Lu suka film juga. Lu suka nge-direct. Kenapa tiba-tiba nyanyi, Bi? Itu tuh karena... Jadi tuh awalnya tuh gua... Masih... Apa ya? Waktu tuh ada Instagram yang masih 15 detik. Nah... Iya 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 betul betul betul. Sebenernya bokap nyokap gua tuh setuju... Apa? Suka dulu tuh suka nyodori gua kayak... Tiba-tiba ngikutin dua lomba apa. Waktu... Jadi kayak gua tuh gak suka sebenernya. Jadi kayak... Terpaksa. Karena didorong sama bokap. Dijorokin sama bokap gua gitu. Nyanyi di mall ya? Ya kayak gitu. Sumpah gua kesel banget. Sumpah. Jadi kayak waktu SD tuh bokap nyokap gua tuh kayak udah bawa... CD tau gak sih lu dimasukin di tas. Oh iya. Iya 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 sih. Iya 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 iya. Kayak gitu terus akhirnya... Di Instagram mulai bisa video 15 detik. Gua buat iseng-iseng. Ternyata waktu itu... Yang dulu tuh jaman di repose-repose sama kayak... Indovit Girl. Oh dari situ. Dari situ ternyata diliat sama Kevin Aprilio waktu itu. Oh bang Kevin. Wih... Isi bang Kevin. Terus dia nge-DM. Dia ngajakin gua kayak... Gua punya... Punya... Project namanya Kevin and the Red Rose. Kayaknya lu tertarik gak mau ikut gitu. Oh itu lu ada di project itu ya? Ada gua. Oh... Awalnya dari sana. Awalnya dari situ. Jadi pertama kali gua manggung di depan orang ya baru. Kevin and the Red Rose. Itu saat itu Viera udah... Masih jalan ya? Viera mas. Viera tuh kayak... Lagi ya... Ya udah gitu. Betul. Oh oke oke oke. Tahun berapa ya Vin? Eh Vin lagi. 2015 kayaknya 16. Hmm... Ya 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 ya. Nah berarti bisa dibilang Kevin Aprilio adalah orang yang akhirnya... Udah lu udah jerogin orang tua lu, dia yang narik. Iya bener. Iya kan? Iya bener. Oke oke oke. Nah... Tapi dari sekian banyak bidang yang lu jalanin nih Fi. Ya lu nge-direct. Lu bikin short movie. Lu nyanyi. Yang paling lu suka yang mana Fi? Sebenernya kalo yang paling gua suka... Dari awalnya emang nge-direct sih sebenernya. Tapi sekarang tuh sering berjalannya waktu. Gua jadi kalo misalnya gua cover-cover lagu di Youtube atau gimana. Itu tuh gua sengaja ngebuat si covernya tuh gak kayak cuma bikin kamar doang. Misalnya jangka digital atau gimana. Gua sengaja membalut ya dengan ada film yang juga gitu loh. Iya iya. Biar si musik dan film yang gua suka jadi nyatu gitu. Iya iya. Misalnya jalan sejajar sih dua-duanya. Oke. Berarti memang... Sebisa mungkin apapun yang lu kerjakan ada irisan kayak... Gua bikinin sedikit video-videonya. Film-film pendeknya gitu ya. Hi. Thank you. Hi guys. Selamat datang di Ruang Dengar Setuja. Selamat menaikan ibadah puasa juga bagi yang melaksanakan. Menunggu azan maghrib. Ya pokoknya selamat menaikan ibadah puasa. Udah sampe belepetan gua jadi ya kan. Pokoknya selamat menikmati... Tajil-tajil yang akan dimakan setelah buka nanti. Oke. Next gua bakal buat lagu dua. Judulnya... Naradira. Salah ya? Bukan ya? Ragu ya? Oke. Judulnya Ragu. Kedua judulnya Ragu. Lagu-ragu ini yang buat... Kebetulan yang punya Setuja. Kebetulan yang buat Ayu sama Dito. Waktu itu ngebantuin buat single Ragu ini. Jadi ini dia versi akustiknya. Selamat mendengarkan. Tanpa sadarku... Lamatlah menunggu... Banyaknya wanita... Tak tenang hariku... Cantik paras dan manismu cukup menggoda. Tapi mengapa hati ini takkan bisa... Menahan hasratku... Untuk temukan hal yang baru. Ragu... Aku belum ingin denganmu. Maafan ku harus menjauh... Bukan salah mu hanya ku masih... Ingin sendiri dulu. Jangan salahkan... Arti semua ini... Ya... Hmm... Tak ada maksud... Ku hanya ingin mencari... Nyamannya hati... Mau ku maju... Mau ku maju... Tapi fikir ku percuma... Menyerah ku... Takut kehilangan dirimu... Separu hatiku... Masih ingin denganmu... Oh oh... Tapi ku ragu... Aku belum ingin denganmu... Maafan ku harus menjauh... Bukan selamu hanya ku masih... Ingin sendiri dulu... Takut kehilangan dirimu... Takut kehilangan dirimu... Takut kehilangan dirimu... Masih ingin denganmu... Tapi ku ragu... Oh oh... Ku belum ingin denganmu... Harus menjauh... Kau selamanya ku masih... Bukan selamanya ku masih... Ingin sendiri dulu... Maafkan aku... Harus menjauh... Harus menjauh... Darimu... Harus menjauh... Harus menjauh... Bukan selamanya ku masih... Ingin sendiri dulu... Ingin sendiri dulu... Thank you... Oke... Next... Gua akan menyanyikan lagu... Single kedua gue... Judulnya Naradira... Lagu tentang ya... Patah hati... Tentang... Apa ya... Sebuah hubungan yang tidak sefrekuensi... Dan... Memutuskan untuk... Sendiri-sendiri dulu... Seharusnya ini duet sama Febi Putri... Tapi... Ya ini pertama kali gue bawain... Lagunya sendiri ya... Jadi... Semoga... Suka... Binar mata penuh harapan... Kini... Tak lagi... Berbalasan... Air mata jatuh... Beralasan... Risau akan... Bayangan... Kini di... Persimpangan jalan... Pergi yang kau mau... Itu pulang... Akankah... Hati yang hancur... Berkeping satu... Lagi... Seumpama... Nadi yang terputus... Tersambung kembali... Sekali lagi... Mungkin saat ini... Kita perlu ruang untuk sendiri... Rela tak rela terima... Bagaimana... Berlangsung tapi terluka... Pikir saja... Semoga sendiri... Semoga sendiri... Mampu obati... Semoga sendiri... Tenangkan hati... Akankah... Hati yang hancur... Berkeping satu... Lagi... Seumpama... Nadi yang terputus... Tersambung kembali... Sekali lagi... Mungkin saat ini... Kita perlu ruang untuk sendiri... Tidak merasa... Tidak merasa... Yang berpintah untuk ditemani Dalam bentuk kutu Hariku yang menunggu Kata kita Kini saya tumbuh Hatiku yang berpintah Untuk ditemani Dalam bentuk kutu Hariku yang menunggu Kata kita Kini saya tumbuh Oke, next lagu keempat Lagu keempat Ini udah lama juga gue ngobongin lagunya Ini sebenernya lagu coveran juga Judulnya sampaikan sayangku untuk dia Dengan versi yang lebih happy Enjoy Ternyata Ternyata Cinta begitu hebatnya Ternyata 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 Cinta memang luar biasa Ternyata 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 Terima kasih. Buat lagu orang gitu. Oh iya, cover ya? Iya, maksudnya jadi kayak gak seru aja sih sebenarnya. Iya, iya, iya. Buat lagu sama Dito. Dito bilang kayak yaudah, gue bantu Nama Ayu buat lagunya segala macem. Jadilah ragu itu. Itu bener-bener cepat juga sih sebenarnya. Gak... Berapa lama saat itu? Kayaknya mungkin sebulan udah sama semuanya gitu. Keren. Selalu cepat sih mereka. Iya, iya. Selain suka penuh dengan kejutan, tiba-tiba apa-tiba-tiba apa. Besoknya udah ada lirik sama lagunya aja. Oh, berus. Besoknya rekaman lagi. Oh iya, iya. Apa-apa rasanya, Pih? Ketika lu punya single pertama, kemudian dibantu Dito Ayu saat itu. Ada ekspektasi lu. Gue kalau seneng, pasti seneng banget. Karena gue awalnya, dan lagu yang emang pertama kali gue buat sama Dito Ayu itu emang bener-bener lagu yang gue suka gitu. Dengan musik yang gue suka juga, dengan lirik dan lagu yang gue suka juga gitu. Karena mungkin gue tuh kalau cover di YouTube, itu tuh ya mungkin gak banyak banget gue cover di YouTube. Jadi setiap gue cover di YouTube itu gue bukan cover lagu yang emang lagi booming, lagi hype pada masanya gitu. Gue sengaja nge-buat covernya kayak emang gue suka sama lagunya dan emang gue seneng aja sama lagunya gitu. Dan kebanyakan lagunya yang ballad, yang melo-melo gitu ya. Nah, jadi pas gue ngolongin single ragu dengan musik dan itu seperti itu, jadi kayak rada orang kayak, Lu kok lagunya begini? Ya, ya, ya. Kayak, ya ini yang gue suka sebenarnya. Bukan kayak emang di YouTube kan emang dari subscriber sukanya kayak gitu. Ikutin ya. Nah, akhirnya gue nangkep kayaknya lu kayak, ya gue mau bikin apa yang gue suka gitu. Temen-temen suka atau enggak, ya itu gue serahin lagi gitu kan. Pasti kan ada ke filter tuh, yang emang beneran suka banget sama lu dan dengan karya-karya lu atau mungkin, Ah, Upi udah gak bawain lagu yang kayak kemarin-kemarin, udah deh. Ya itu haknya mereka gitu. Lu gak bisa nyalain juga ya. Yang penting lu nya seneng dulu, Pi. Bener, iya. Lu nya seneng. Iya kan? Itu dulu. Berarti total udah berapa lagu, Pi? Total sekarang tuh single gue udah tiga ya. Tiga lagu ya? Ada apa lagi, Pi? Knock next-nya. Lu kemarin terakhir itu kan, si Langit Favorit. Itu gimana tuh, Langit Favorit single baru? Itu juga cepet. Itu kayak hampir kayak ragu mungkin. Itu lebih cepet lagi deh, paling ragu. Jadi mungkin karena gue dari 2020 kan naradinya Salvei Putri. Terus 2021 gue gak ngeluarin apa-apa. Dan gue kayak pengen ngeluarin lagi gitu. Tapi gue cerita ke temen gue kayak gue pengen ngebuat single lagi deh. Akhirnya, tiba-tiba dia ngerimin demo. Demo lagu itu tuh udah lama sebenernya. Gue udah pernah dengar juga. Tapi dengan lirik yang berbeda gitu. Tapi tetep nada yang sama. Akhirnya gue coba, gue boleh ubah liriknya gak? Untuk biar, maksudnya biar enak gitu gue nyanyiinnya sama dengan yang apa yang gue rasain juga mungkin. Akhirnya mereka proof buat. Ya udah langsung. Jadi tuh dari Desember, harusnya tuh gue pengennya Januari. Tapi ternyata untuk proses masuk ke DSP itu perlu lumayan lama. Akhirnya akhirnya jodohnya di 400 Februari waktu itu. Pas Valentine ya. Keren. Eh sempet trending ya? Alhamdulillah. Berapa minggu? Lumayan lama tuh sebenernya Fi. Lumayan lah lebih dari. Kayaknya hampir 2 mingguan gitu lah trending. The best. Eh tapi gue liat sempet yang sama Anji ya? Iya. Lepas itu sama Anji nyanyi lagu itu juga. Nah ini kalau misalnya boleh gue tanya nih Fi. Lo udah nyanyi sama Dito Ayu udah kolaborasi kemudian. Sama Anji kemudian sama Feby Putri. Ada gak satu nama yang kayak. Anji gue pengen banget nih sama dia nih. Oh ada sih. Siapa? Gue pengen banget sama Yura sih. Oh Yura. Oke. Mbak Yura. Ami Andril manajernya nih. Upi ya. Coba dong di realisasikan. Berarti kalau lagu Yura yang menurut lo kayak. Gue kalau denger lagu ini pasti kayak. Gue tuh setiap apa ya. Setiap Yura itu buat. Release album itu tuh gue selalu apa ya. Mendengarnya tuh kayak. Bener-bener buat itu tuh kayak. Gue bisa apa ya. Gak tau sih gue dapet aja gitu. Kayak. Wah Yura ngomotnya bener-bener pake hati gitu. Iya. Kayak ngampe ke hati gue juga gitu. Kenapa Yura? Walaupun gak relate. Kayak. Gak tau ya. Gak tau gue kayak. Pas gue denger lagu-lagunya. Kayak lagu-lagu Yura tuh. Semuanya. Hmm. Kayak arti ya. Iya, iya, iya. Oke berarti semoga Yura. Gue yakin Ami nonton nih. Mi, Mi kalau lo nonton. Mi, Mi. Coba tolong ditemukan Yura dan Upi ya. Nah, Fi tapi. Lo pernah. Oke tadi. Karir bermusik lo. Udah. Kalau misalnya. Lo pernah bikin webseries gitu ya. Dalam waktu dekat ada mau bikin sesuatu lagi. Yang berhubungan dengan film atau apa gitu. Kalau film sih. Dalam waktu dekat. Gue lebih sering sekarang tuh. Lebih sering ngebuat video-video teman-teman gue sih. Hmm. Dari situ dulu ya. Musik video. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, ini lagi nih. Kalau misalnya teman-teman ada yang. Sekiranya. Aduh, kayaknya lagu gue cocoknya dibikin sama Upi. Boleh kan? Boleh. Boleh kan? Nama portfolio tuh. Iya, bener. Sampai dari sana nanti dilirik sama PH-PH Upi nih. Yuk kita coba percaya buat bikin film. Kita sentil aja Falcon. Coba gimana? Siapa tau kan? Kita gak pernah tau, Fi. Sehari lagi, dua hari lagi apa yang terjadi. Iya kan? Oh, berarti. Belut. Musik video ya? Iya, video. Oke, oke. Tapi kalau sutradara favorit itu siapa, Fi? Siapa ya? Mungkin kalau dari film-filmnya itu, ya gue mungkin yang gue suka, kalau favorit, ya mungkin gue lebih banyak nonton itu ke filmnya Joko Haru. Wah, best. Lu juga ya? Ui dong. Gimana loh dong gue. Semuanya tuh beda aja gitu setiap film yang dia buat. Gue, gue. Dari drama, tribut. Iya, dan dia tuh selalu film yang dia buat, soundtrack itu keren-keren. Bener. Janji Johnny doang. Beuh. Bener, bener, bener. Best. Joko Anwar ya? Joko Anwar. Satu film yang Joko Anwar menurut lo favorit banget? Hampir banyak sih gue. Gue suka. Janji Johnny suka, terus ada Morris Anomaly juga. Morris Anomaly gue pusing nontonnya. Tapi gue suka. Iya, tapi gue kayak, apa sih sebenernya gitu? Iya, tapi kayak, wah keren banget. Iya sih, itu out of the book sih. The best ya. Pengabdisaan 2 gimana? Wah, ini gue juga sangat menunggu sih sebenarnya. Tapi lo suka film horror berarti kan? Kalau horror gue suka. Nah, iya, iya. Terbukti lo bikin series, eh, apa, short movie yang itu. Kalau buat short movie horror itu kayak, susah sih sebenarnya itu tuh pernah. Iya sih. Bener-bener pardah juga. Oke, Pi, ini mungkin akan jadi beberapa pertanyaan terakhir buat lo. Kalau seandainya seorang Lutfi Aulia menjadi benda mati, lo pengen milih jadi apa, Pi? Jadi benda mati? Jadi AC aja dia kayaknya. Dia kan kayak, pendingin ke semua orang. Orang dari luar, emosi. Tidur, terus pagi-pagi bangun. Bener, segar lagi. Kemudian dari luar panas. Bikin adem orang. AC ya, Pi? AC. Gila. Kalau lo jadi apa? Ditanya balik gue. Kalau lo gampang gue jawabnya. Sabun gue. Sabun batang atau sabun cair, gak apa-apa lah gue. Biar orang bersih, biar orang bersih gitu kan. Gak apa-apa gue amat. Oh, enggak. Atau kacamata sih gue. Kacamata gue. Kalau lo kacamata? Apa ya, ngebantu aja sih. Kayak gue kan gue bisa kacamata, gue gak bakal ngeliat lo nih. Tapi gak jadi pake semua orang. Ya itu dia. Gue gak mau semua orang pake gitu. Jadi emang eksklusif aja gitu. So asik, so asik. Oke, Pi. Ini jadi pertanyaan terakhir buat lo, Pi. Pi, ketakutan lo dalam hidup apa, Pi? Apa ya? Gue takut. Gue takut apaan ya? Takut mati deh kayaknya. Takut mati ya? Tapi ya, siap ngesia. Kita gak pernah tau. Tapi ya, kita doakan semua yang nonton di Ruang Nengah Setuja nih, umurnya panjang ya? Amin. Terus bisa lebaran, barang keluarga, semoga bisa mudik tahun ini. Harusnya bisa ya tahun ini ya? Iya, harusnya bisa sih. Terus udah mulai bisa. Oke, Upi. Terima kasih banyak. Yoi, sama-sama. Udah mau mampir. Silahkan, Pi, kalau ada yang mau dipromoin single atau apa. Oh, ya pokoknya, jangan lupa dengerin langit favorit di semua, di sini, di sini, karena gue dan tim semua yang membuat pake hati, jadi semoga isi lagu dan makna yang masuk ke atik kalian juga. Amin. Semoga nyampe ya. Iya. Upi, thank you banget. Sama-sama. Thank you banget. Teman-teman, episode 2 Lutfi Aulia, terbaik, all the best. Upi, silahkan kembali ke set untuk melambungkan lagu terakhir. Teman-teman, kita sambut, Lutfi Aulia. Joi. Oke, lagu terakhir. Sebelumnya, terima kasih banyak sudah menonton dari lagu pertama sampai lagu terakhir. Mil, Idil, Lufa, izin, mohon maaf, flera dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa juga bagi yang menjalankan. Semoga puasanya full. Oke, next. Lagu terakhir ini single terbaru gue, judulnya Langit Favorit. Ini versi akustiknya, jadi enjoy. Binar di matamu, kembali luluhkan hatiku Jatuh, untuk jagamu, berangkai kembali, alur kisah yang telah lalu dan terkubur. Kecewa, mungkinkah berakhir bahagia Jalan di cerita bersama Tetap kedua mataku Hapuskan ragu, labukan hatimu Mungkin tak selalu biru Namun bersamamu langitku Tak lagi sedu Mungkinkah berakhir bahagia Jalan di cerita bersamamu Tetap kedua mataku Tetap kedua mataku Namun bersamamu langitku Tak lagi sedu Tetap kedua mataku Hapuskan ragu, labukan hatimu Mungkinkah berakhir bahagia Sejauh inilah dirimu Langit favoritku Mungkinkah berakhir bahagia Sampai bertemu lagi Mungkinkah berakhir bahagia Mungkinkah berakhir bahagia